Kita dengan Ahi Diki, Hafiz yang sudah 14 Jus, beliau turna Netra. Gimana Diki, boleh tunjukin cara membacanya huruf apa namanya ini? Huruf Braille. Jadi kan, kalau misalnya dia alquran orang melihat, dia bacanya dari kanan ke kiri. Jadi kalau orang yang alquran Braille, dia dari sebaliknya, dari kiri ke kanan. Cara membacanya juga dia, kalau orang melihat kan dia kayak sama aja nih kan. Jadi beda, karena dia setiap, dia gini dia, 1, 2, 3, bawah sampingnya 1, 2, 3 kan. Jadi dia setiap 2 baris ke bawah nih, tapi sininya 3, baru nanti spasit sedikit. Contoh ini kan, huruf sin. Dia kan, sebenarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, tapi dia, kalau dia huruf sin itu, 2, 3, 4. Jadi di sininya aja yang dia berterbentuk. Ini tanda fathanya, fata itu titik 2. Fata titik 2, kalau kayak mat itu gimana sukun? Ini tanda sukun itu dia gini, lurus dia gini, kayak jalan, titik 2 sama 5. Oh, Masya Allah. Jadi, ini surat apa baca aja gimana sih? Surat Al-Imran. Al-Imran, gimana tulisan Al-Imran gimana? Disini deh. Ini gimana? Dari, ini dia. Al-Imran. Ini Hamzah. Ini Al-Lam. Alif Lam. Ini Ain. Ini Mim. Ini Rho. Ini tanda Alif. Ini Nun. Oh, Masya Allah. Gak ketik kita sama sekali. Terus belajar aja gimana? Tanda Jawa. Senul'qi fi kulubilladhi na keterurur. Jadi, tiga jari itu megang gitu atau gimana? Ya, jadi ya. Tiga jari ngerabah. Satu kan ngerabah gini. Yang satu lagi tadi, ketika pas kita mau baca, tangannya ini udah ngerabah duluan baru kita baca. Jadi, kalau kita sekalian ngerabah barang gini, gak dapet. Ada juga orang yang bisa juga dengan dua jari gini. Siapa saya, dia satu jari. Tapi, saya baca dulu gini kan. Oh, baru dibunyiin. Ini baru dibunyi kan. Oh. Kira-kira dikirin ngajar buat tunan netra bisa berarti ya? Kalau ngajar untuk tunan netra, gak langsung dikasih pegang Al-Quran. Karena dia gak mungkin bisa membedakan titik-titiknya itu ya. Kerapetan ini. Jadi, kita nanti pakai, apa-nanya, kerdus kan berbentuk persegi panjang kan. Dia ada kayak paku payung. Kita tempel dulu. Satu, dua, tiga ke bawah. Sampingnya lagi, satu, dua, tiga. Tapi, dia berjarak. Jadi, dia bisa menyentuh dulu pola-pola yang ada di paku payung tadi kan. Baru nanti kita mulai perkecil-perkecil sampai dia nanti bisa memuasai yang kecil-kecil gini. Oh, iya. Kalau kita rambah, gak ada beda antara titik satu dengan titik yang lain. Dulu pun Anas, pertama kali belajar. Pusing juga, Anas sempat putur juga. Ya, omong. Karena, sudah banyak yang harus dihafal kodik-kodiknya. Terus, sudah lapar-lapet. Sudah lapar-lapet. Sudah apa-apa begini. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.